Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Mr. Yaya and student Good morning Mr. Khamid How are you today? I'm fine Alhamdulillah if you're fine Today we will join in Centra Bahasa Grade 3C In this week the first day on Monday The first day the first date at the 11th month 2021 This is the first date November 1st Then before Mr. Yaya start for the lesson or the activity at Centra Bahasa As usual we will read the TFP Term, fact, and principle Please pay attention to the student Tema 3, term 3, sub 4, week 15, 1 until 5 November 2001 Subtemanya itu klasifikasi benda dan kegunaannya Yang pertama benda-benda di sekitar kita memiliki berbagai sifat Kita mengelompokkan dan menggunakan benda-benda tersebut Sesuai sifatnya agar berfungsi maksimal Nah itu teman-teman yang pertama Terus yang kedua Assalamualaikum Benda yang kuat dan tahan air seperti besi, aluminium, keramik, dan lain-lain Kita gunakan untuk membuat alat masak Nah lalu Benda yang tahan air atau waterproof Seperti plastik, taret, dan lain-lain Kita gunakan untuk membuat botol Ember sebagai wadah air Atau selang air dan payung Untuk melindungi badan dari air hujan Nah yang keempat teman-teman Benda yang elastis dan menyerap air atau absorbent Seperti kain katun dan lain-lain Kita gunakan sebagai bahan membuat pakaian Agar menyerap ringat dan nyaman Juga bahan alat pel Mudah menyerap air Lima Pengelompokan benda magnetik dan non-magnetik Digunakan dalam pembuatan alat elektronik Gunting dan lain-lain Tahukah teman Ujung gunting berupa magnet Agar bisa digunakan Untuk mengambil jarum magnetik yang kecil Yang keenam Pengelompokan benda yang transparan Seperti kaca dan plastik Serta benda tidak transparan Seperti kayu, kertas, dan lain-lain Digunakan sebagai kemasan barang Maupun pembuatan atap Jendela rumah, dan lain-lain Nah yang terakhir ini yang ketujuh Sifat benda yang bisa mengkristal Seperti gula dan garam Didistribusikan dalam bentuk padat Atau kristal Agar lebih mudah dikemas dan tahan lama Alhamdulillah Demikian TFP di minggu ini Pada sentra bahasa Satu lagi Seperti biasa Before we start our activity At sentra bahasa I need you Aruna To Remind us Untuk mengingatkan kita semua What is the scaffolding? Apa ya Pijakannya naik Silahkan Aruna Apa saja Mention Pijakannya Fokus Konsentrasi Berbicara Pergantian Izin Jika ingin ke kamar mandi Mendengarkan teman yang sedang berbicara Bekerja dengan tuntas Kalau mau bertanya Jika bertanya Raise hand Oke Alhamdulillah Thank you so much Aruna Didstribempa Semoga teman-teman Miklas Minister dan Miss Doakan Sehat semua Bahagia semua Dan bisa mendapatkan ilmu Pengetahuan Yang akan Kita dapatkan hari ini Termasuk kegiatan Di sentra bahasa Silahkan Miss Yaya Baik teman-teman Alhamdulillah Thank you Mr. Pahmi Mr. Pahmi You're welcome Miss Sudah membacakan TEP Dan mengingatkan Kembali Pijakannya Baik teman-teman Mohon maaf Teman-teman Apakah suara Miss Yaya Terdengar Teman-teman Alhamdulillah Kalau begitu Kita akan mulai Untuk di sentra bahasa Apakah teman-teman Sudah Menyiapkan Worksheet Yang Miss Yaya share Sayang Sudah ada Alhamdulillah Aleya Terima kasih Lalu Ada lagi teman-teman Malika Terima kasih Rafa Juga Tidak di print Tidak apa-apa Sayang Kalau misalnya Teman-teman Tidak ada printer Di rumah Boleh Menulis saja Di buku tulis Karena itu kan Hanya berbentuk Tabel-tabel Seperti itu Sayangnya Baik Terima kasih Teman-teman Kita akan mulai Pebelajarannya Bismillahirrahmanirrahim Agar kegiatan ini Berjalan Lancar Sudah muncul Tunggu ya nak Apakah sudah muncul Ayo kita hitung Sama-sama Hitung Biar munut Biar munut Sudah muncul Alhamdulillah Tuh baru hitungan Sudah muncul Baik teman-teman Kalau sudah muncul Kita akan mulai Selamat datang Di Sentra Bahasa Apakah teman-teman Masih ingat Pembelajaran Minggu kemarin Di Sentra Bahasa Tentang apa ya Sayangnya Tentang apa nak Wujud benda Tentang Tentang wujud benda Ya dengan Dengan Mr. Fahmi Tentang apa waktu itu Membuat apa nak Membuat 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 apa sayang Story at the beach Membuat cerita Tentang At the beach ya Tentang kegiatan Di pantai Nah hari ini Bersama Miss Yeye Miss Yeye Akan mengingatkan Kembali Kepada teman-teman Tentang Kegunaan Benda Dan sifatnya Juga Tentang Wujud benda Adakah teman-teman Yang masih Ingat Wujud benda itu Apa ya sayangnya Wujud benda itu Apa saja Terdiri dari apa saja Wujud benda Coba Ada yang ingat Ada yang ingat Sayang Wujud benda Apa saja Benda itu Berbentuk Berbentuk Apa sayang Berbentuk Terbentuk Padat Alhamdulillah Aruna Boleh dilanjutkan Terbentuk padat Padat Cahit Dan Benda Suat Good Alhamdulillah Hari ini Miss Yeye Akan menyinggung Sedikit ke sana Ya Sekarang kita lihat Mohon teman-teman Fokus Satu Dua Tiga Miss Yeye Mau lanjutkan Nah Tentang apa nih Nah Kita hari ini Akan belajar tentang Benda Kegunaan Dan Sifatnya Baik Miss Yeye Lanjutkan Nah Apa itu Benda Ya Nah Benda di sekitar kita Ada bermacam-macam Ya kan sayang ya Nah Sesuai yang disampaikan Mr. Takpahmi tadi Benda di sekitar kita Itu bermacam-macam Dalam TEP yang Mr. Takpahmi Sampaikan Adalah Nah Bahan dasar Yang digunakan Untuk membawa benda Juga bermacam-macam Tergantung dengan Fungsi benda itu Sendiri Nah Lalu Nah Adakah yang tahu nih Teman-teman Bahan dasar benda Di sekitar kita Nah Ada yang terdiri dari apa Nak Nomor satu Terdiri dari apa saya Dari Dari apa nak Dari Kayu Iya Nah Kalau yang bahan dasarnya Kayu Salah satunya Benda itu Bentuknya apa sayang Dari kayu Yang terbuat dari kayu Yang bahan dasarnya Kayu Ini sudah loh Ini sudah Di bahasa Indonesia Ada lemari Kemudian ada Kertas Dan lain-lain Lalu yang bahan dasarnya Plastik Nah Apa bendanya yang terbuat dari bahan dasar plastik Sayang Potos Teresek Dan lain-lain Ya botol minum Ada yang terbuat dari plastik Lalu sekarang yang terbuat dari kaca Teman-teman Nah Dari kaca itu apa saja Ada Ada cermin Ada gelas Lalu ada apa lagi Ada piring Ya kan Botol 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 Misalnya ingatkan teman-teman Kalau teman-teman Membuat apa Atau membawa botol yang dari kaca Hati-hati Karena jika jatuh Bagaimana saya Pak 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 Nah Nah Hati-hati Dengan pecahan-pecahan Yang dari kaca Assalamualaikum Waalaikumsalam Sayang Nah Lalu yang keempat Yang keempat itu ada terbuat dari apa Nah Dari logam Nah Dari logam itu seperti peralatan memasak Yang tadi sama Mr. Amin disampaikan Salah satunya apa peralatan memasak sayang Peralatan memasak apa nak Ada tendok Ada tendok Tendok Lalu ada Tendok Lalu ada Tendok Lalu ada Pantai Lalu ada Pengorengan Yang terakhir adalah Bahan dasar yang terbuat dari karet Bahan dasarnya Bendanya apa saja Terima kasih put teman-teman Seratus buat teman-teman Nah Ini adalah bahan dasar dari sebuah benda Oke sekarang kita lanjutkan sayang Nah Setiap benda-benda tersebut Benda-benda yang tadi nih Yang sudah teman-teman sebutkan Ya Nah memiliki wujud Nah lalu wujud benda itu terbagi menjadi berapa sayang Menjadi berapa nak Tiga Menjadi tiga Oke Aruna Apa saja Tiga itu sayang Yo Satu Benda padat Benda padat Benda cair Benda Dan benda 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 Oke Nah Wujud benda Ini ada Ada benda Ada benda cair Dan ada benda 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 Ada tas Kemudian ada apa lagi Oke Balon Balon Itu yang berbentuk gas Nah sekarang kita lihat sayang teman-teman Teman-teman fokus Nah sekarang sifatnya Yang sudah teman-teman sebutkan Ada sayang Tenang Sekarang kita coba nih Sebelum ke video Coba lihat dulu nih teman-teman Yang bentuk padat Yang bentuk padat apa nih sayang nih Bentuknya bagaimana nak Bentuknya Sifatnya bagaimana Tetap Walaupun tempatnya berubah Lalu dapat di apa Dapat di genggam Dapat di pegangi Kalau benar-benar Nah misalnya kita mau Nah lalu Siapa sayang boleh Silahkan ada Mau bertanya apa nak Kalau ada benda-benda Kalau juga Misalnya Kalau gelas itu Benda-bendanya Padat atau Benda padat Kalau Gelas Gelas itu benda padat sayang Tapi kalau Diisi air Airnya itu Benda cair Tapi kalau gelasnya itu Benda padat Ya Paham nada sayang Paham Oke Alhamdulillah Terima kasih ya Sekarang Dapat di genggam Benda padat itu Lalu memiliki Volume yang tetap Lalu yang kedua Benda cair Nah Bentuknya berubah Sesuai wadah Volume-nya Selalu tetap Nah sekarang teman-teman Sulit di genggam Apakah teman-teman Bisa menggenggam air Bisa tidak 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 Berarti Air Sifatnya sulit Di genggam Lalu Bentuknya selalu berubah Nih yang gas nih Bentuknya selalu berubah Sesuai wadah Volume benda gas Selalu berubah Mengisi ruang Yang ditempatinya Apakah kita dapat Melihat benda gas Sayang Bisa melihatnya Tidak Tidak Tapi kita dapat Merasakan ya Contohnya Salah satunya Apa nih Yang pernah misalnya Sampaikan Oksigen Ya kan Nah Oksigen itu Kita hirup Apakah kita melihat Oksigen Melihatnya Tidak 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 melihat Nih Kalau Kalau Menghadap Kamera itu Adalah Benda-benda Buat Memelihatnya Iya Sayangnya Oke Nah Tapi Kalau kita menghirup Udara Udara itu Kita bisa Rasakan Oh iya Kita menghirup Udara Jadi teman-teman Mohon diingat nih Sifat Bendaknya Ya Sifat bendaknya Oke Sekarang Kita lanjutkan Teman-teman Nah Sekarang teman-teman Fokus Tadi Siapa yang Pengen lihat video Tadi Ayo Siapa nih Haruna Boleh Mohon diperhatikan Videonya Ya Ini video Pembelajaran Rafi Kenapa Sayang Rafi Udah Udah apa Nak Kemana Rafinya Ya jaringan kali ya Sekarang Mohon teman-teman Perhatikan Saya akan putar Videonya Tapi ini Videonya Hanya setengah Karena setengah lagi Adalah tentang Matematika Apa mau Dilihat juga Matematika Sayang Nanti ya Kalau untuk Matematika Ya Sekarang yang Bahan dasar Bendak dulu Dan Sifatnya Ya Selamat datang Di video Pembelajaran Kelas 3 Jangan lupa Subscribe Share And like ya Agar Nizia Semakin Semangat Membuat Video kreatif Lainnya Di video Pembelajaran Kali ini Kita akan Belajar Tematik Di tema 3 Subtema 1 Pembelajaran Kelima Kita simak Bersama-sama Yuk videonya Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Materi Yang akan Kita pelajari Hari ini Yang pertama Benda Dari kaca Pegang Dan karet Yang kedua Konversi Satuan Panjang Baiklah Kali ini Kita akan Membahas Tentang Sifat Dan Kegunaan Dari logam Kaca Dan kare Teman-teman Setiap bahan Pasti mempunyai Sifat ya Berdasarkan Sifat-sifat tersebut Bahan Digunakan Benda-benda Cermin Terbuat dari kaca Terbuat dari kaca Yang tembus Pandang Supaya rumah Menjadi terang Pada siang hari Selain itu Kaca Tahan Panas Sehingga Piring Dan belas Tidak mudah Pecah Apabila Diisi Makanan Atau air Yang panas Yang kedua Benda Yang terbuat Dari logam Teman-teman Kalian tahu Tidak Bahan apa saja Sih yang termasuk Logam Hmm Apa ya Bahan Yang termasuk Logam Yaitu Ada Besi Bajak Emas Perak Dan Aluminium Benda-benda Di rumah kita Tentu ada yang Terbuat dari logam Kan Nah Apa saja ya Contohnya Contohnya Ada sendok makan Panci Wajan Cerek Pisau Sepeda Uang logam Dan pagar rumah Kira-kira Apa ya Sifat dari logam Logam Bersifat Kuat Keras Mudah Dibentuk Tidak Menyerap Air Tidak Mudah Terbakor Dan Pengantar Panas Yang baik Nah Karena dapat Pengantarkan Panas Yang baik Logam Digunakan Untuk Membuat Peralatan Memasak Teman-teman Beberapa Peralatan Makan Atau Memasak Terbuat Dari Logam Antikaran Atau Biasa Kita Sebut Dengan Stylestil Benda Benda Yang ketiga Yaitu Benda Yang Terbuat Dari Karet Teman-teman Kalian Pasti Sering Menggunakan Penghapus Pensil Kan Nah Kira-kira Kalian Tahu Tidak Bahan Apa Si Yang Digunakan Untuk Membuat Penghapus Apa Ya Ternyata Penghapus Pensil Itu Dibuat Dari Karet Teman-teman Di Sekitar Kita Masih Banyak Lagi Yang Terbuat Dari Karet Contohnya Apa Pajang Bola Sol Sepatu Sandal Pembungkus Kabel Dan Belang Karet Bagaimana Ya Sifat Karet Karet Bersifat Kedah Lentur Pengantar Panas Dan Listrik Yang Buruk Serta Tidak Api Atau Bisa Meleleh Jika Dipanaskan Baiklah Kali ini Kita Akan Bahas Tentang Konversi Iya Baik Teman-teman Alhamdulillah Nah Itu Yang Teman-teman Lihat Dan Amati Adalah Video Tentang Apa Sayang Tentang Benda Yang Mempunyai Dasar Atau Bentukannya Salah Satunya Dari 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 Logam Dari Karet Kemudian Dari Dari Kaca Sifat-sifatnya Sudah Diniat Sama Teman-teman Sudah Kan Baik Sekarang Kalau Teman-teman Sudah Sertai Kita Akan Lihat Nah Sekarang Coba Teman-teman Proyek Sentranya Sudah Disiapkan Sayang Bagaimana Paparan Yang Barusan Videonya Apakah Sudah Paham Teman-teman Sudah Ya Nah Sekarang Kita Akan Proyek Sentra Bahasa Itu Akan Mengelompokkan Benda Sesuai Dengan Wujud Kegunaan Dan Sifatnya Ya Nah Contoh Nih Sayang Ya Sebenarnya Mohon Teman-teman Perhatikan Nanti Biar Teman-teman Tidak Tidak Bingung Nama Benda Yang Pertama Itu Misalnya Benda Padat Contohnya Adalah Apa Saja Benda Padat Salah Satunya Adalah Pensil Misie Ambil Contoh Pensil Lalu Kegunaannya Buat Apa Sayang Pensil Itu Buat Buat Apa Buat Menulis 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 Lalu Sifatnya Benda Benda Itu Sifatnya Bagaimana Sifatnya Adalah Keras Dan Kuat Nah Seperti Itu Lalu Nanti Setelah Selesai Teman-teman Boleh Lanjutkan Misalnya Nomor 2 Apa Nomor 3 Apa Nomor 4 Apa Nomor 5 Apa Lalu Teman-teman Tulis Disini Kegunaannya Apa Lalu Sifat Bendanya Seperti Apa Sekarang Kita lanjut Setelah Benda Padat Teman-teman Masuk Benda Cair Misalnya Teman-teman Cair Benda Cair Salah Satunya Apa Benda Cair Misalnya Misalnya Apa Benda Cair Minyap Air Teh Boleh Air Sirop Boleh Misalnya Misalnya Disini Minyak Goreng Minyak Goreng Lalu Kegunaannya Kegunaannya Apa Sayang Kegunaannya Apa Untuk Menggoreng Lalu Sifatnya Seperti Apa Benda Cair Itu Sifatnya Seperti Apa Tadi Teman-teman Tinggal Melihat Kepaparan Tadi Nanti Misi Akan Share Powerpoint Teman-teman Nanti Biar Teman-teman Bisa Lihat Setelah Itu Teman-teman Masuk Ke Bendagas Nah Bendagas Misalnya Yang pertama Apa Misalnya Oksigen Tidak Ngelek Mes Kenapa Ngelek Setelah Selesai Teman-teman Mengelompokkan Benda Ya Baik Aruna Kenapa Sayang Baishen Oh ya Silahkan Lalu Setelah Mengelompokkan Benda Teman-teman Akan Menulis Kalimat Nah Kalimat Yang akan Teman-teman Tulis Adalah Misalnya Buat Kalimat Dari kata-kata Di bawah Ini Misalnya Ada Wujud Nah Teman-teman Boleh menulis Kalimat Di sini Misalnya Dengan Menggunakan Kata Wujud Ada Yang Ingin Mencoba Sayang Siapa Yang Ingin Mencoba Nak Boleh Boleh Raisen Bikin Kalimat Dengan Menggunakan Kata Wujud Silahkan Sayang Ada Yang Mau Mencoba Saya Ada Yang Cair Boleh Silahkan Kalau Mau Yang Cair Boleh Silahkan Kita Coba Saja Salah Satu Silahkan Mau Mesya Apa Mau Alea Sayang Silahkan Kalau Yang Mau Coba Dulu Ada Yang Mau Coba Sayang Ada Mau Coba Alea Coba Silahkan Alea Oh Nada Mau Coba Nada Apa Nada Dulu Boleh Nada Nada Mau Coba Yang Mana Yang Mana Nomor 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 Silahkan Nada Boleh Nada Mau Coba Kata Nomor Empat Boleh Misinya Tulis Silahkan Nada Ada Minyak Boreng Disitu Dulu Lalu Lalu Minyak Boreng Iya Nah Yang Nada Sampaikan Itu Adalah Jenis Benda Gah Eh Jenis Benda Cair Sayang Ya Nah Kalau Yang Misinya Minta Disini Itu Adalah Membuat Kalimat Dengan Menggunakan Kata Kata Di Bawah Ini Terima Kasih Nada Tapi Nada Sama Misinya Luruskan Ya Sayang Ya Yang Disampaikan Nada Adalah Itu Benda Benda Cair Yang Misinya Injinkan Adalah Membuat Kalimat Dari Kata Cair Nah Tadi Siapa Yang Mau Coba Siapa Yang Raisen Itu Alea Silahkan Alea Alea Mau Coba Yang Mana Sayang Boleh Silahkan Ya Silahkan Sayang Yang Kata Cair Boleh Silahkan Nak Susu Adalah Adalah Salah Satu Benda Cair Alhamdulillah Misinya Coba ya Simpan Disini Ya Susu Susu Adalah Adalah Salah Satu Benda Benda Apa Benda Cair Alhamdulillah Good Alea Terima Kasih Ya Alea Dapat Seratus Good Siap Ya Nah Nanti Teman-teman Boleh Teman-teman Lanjutkan Nah Misalnya Susu Adalah Salah Satu Benda Cair Nah Kata Cairnya Ini Sudah Ada Disini Ya Jadi Nanti Ini Adalah Salah Satu Contoh Membuat Kalimat Babang Pio Katanya Babang Pio Mau Babang Pio Mau Coba Yang Mana Sayang Yang Nomor Empat Nomor Empat Juga Boleh Coba Nomor Yang Lain Sayang Nomor Empat Sudah Terisi Oleh Nomor Empat Oh Silahkan Nomor Empat Silahkan Bang Boleh Gimana Kalimatnya Sayang Gimana Bang Pakai Kata Padat Ayo Ya Sayang Mohon Diulangin Meja Adalah Satu Benda Padat Iya Meja Adalah Salah Salah Satu Benda Padat Alhamdulillah Good Babang Terima Kasih Babang Dapet Nilai Surah Atus Mau Ada Lagi Meja Coba Meja Meja Mau nomor Berapa Sayang Silahkan Meja Meja Boleh Nomor Berapa Nak Nomor Lima Meja Nomor Lima Boleh Nomor Lima Silahkan Saya Adalah Salah Satu Benda Gas Gas Adalah Udara Udara Maaf Iya Tidak Menang Udara Adalah Salah Satu Benda Gas Mendagas Good Mister Pahmi Seratus Buat Meja Ada Lagi Eh Mister Ya Lupa Iya Sekarang Siapa Udah Meja Wah Depan Boleh Depan Mau Yang Mana Mau Diisi Yang Mana Depan Boleh Mau Yang Mana Saya Mau Yang Mana Berarti Tinggal Dua Depan Pilihannya Nomor Satu Boleh Silahkan Sayang Nomor Satu Gimana Semua Benda Pasti Memiliki Wujud Alhamdulillah Semua Benda Pasti Memiliki Wujud Good Depan Alhamdulillah Suratus Buat Depan Satu Lagi Antaris Berarti Pilihannya Hanya Tinggal Satu Nih Sayang Tidak Apa Yang Benda Oke Iya Sayang Silahkan Sayang Antaris Silahkan Teh Merupakan Salah Satu Benda Sayang Gimana Gimana Ulangi Sayang Benda Teh Adalah Salah Satu Benda Teh Eh apa Yang Benda Cair Sebelum Teh Teh Oh iya Alhamdulillah Teh Adalah Salah Satu Benda Cair Good Alhamdulillah Mister Pahmi Kelas Apa Kelas Tiga C Semuanya Pinter Pinter Ternyata Mister Pahmi Ataris Juga Nilainya Seratus Wah Owen Nanti Owen Boleh Yang Lain Nanti Owen Boleh Yang Lain Wah Ini Sudah Terisi Semua Nah Teman-teman Ini adalah Contoh Dari Teman-teman Boleh Nanti Teman-teman Tulis Ya Boleh Tulis Nah Setelah Teman-teman Tulis Setelah Selesai Nanti Teman-teman Upload Di Mana Sayang Di Drive-nya Sentra Bahasa Di upload Di foto Ini loh Hasilnya Alhamdulillah Wah Ternyata Teman-teman Kelas Tiga C Ini Sudah Pandai Sudah Pinter Membuat Kalim Kenapa Sayang Itu di Jurnal Atau Di Print Apanya Oh Ininya Kalau Misalnya Teman-teman Ada Printer Di rumah Boleh Diprint Teman-teman Sudah Sudah Disare Sama Miss Ayu Kan Sayang Ya Sama Miss Juju Sudah Kan Ya Nah Kalau Sudah Disare Nanti Teman-teman Boleh Diprint Kalau Di rumah Ada Print Kalau Tidak Ada Printer Teman-teman Boleh Ditulis Saja Dalam Buku Dalam Buku Tulis Nah Teman-teman Di rumah Ada kan Buku Tulis Ada Nggak Ada Ya Aku nanti Mau Diprint Di sekolah Boleh Iya Kalau Puput Mau Diprint Boleh Kalau Misalnya Puput Mau Menulis Di Buku Tulis Atau Di Kertas Misalnya Teman-teman Di rumah Aku Punya Kertas APS Boleh Ditulis Di Kertas APS Puput Lagi Di Sekolah Oh Iya Puput Lagi Di sekolah Yang Nggak Ketemunin Misalnya Nggak Ke sekolah Kita Kelas Buru Kelas Tiga Tidak Apa-apa Sayang Boleh Ya Boleh Diprint Sayang Boleh Baik Teman-teman Apakah Sampai Di sini Paham Teman-teman Paham Nak Paham Sayang Sampai Di sini Paham Alhamdulillah Senang Kalau Paham Baik Sama Misalnya Kenapa Fi Puput Di sekolah Puput Di sekolah Katanya Sama Misie Di klir Ya Sayang Ya Oke Baik Kalau Begitu Kita Lanjutkan Ternyata Alhamdulillah Sudah Selesai Selesai Teman-teman Kalau Begitu Iya Nah Kalau Teman-teman Sudah Selesai Nanti Misalnya Nge-like Lagi Ini Nggak Di sekolah Baik Silahkan Misie Stop Misie Nge-like Lagi Sayang Iya Mohon Ma'an Misie Misie Tutup Video Ini Biar Nggak Nge-like Sayang Iya Baik Masih Nge-like Sayang Masih Nge-like Nggak Nggak Baik Baik Silahkan Mr. Pahmi Mungkin Ada yang Disampaikan Iya Saya hanya Mengingatkan Teman-teman Di Klasi Kalau Sudah Faham Semua Teman-teman Bisa Mengerjakan Projek Atau Kegiatannya Boleh Di Kertas Yang Sudah Disediakan Atau Ditulis Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Banyak Pilihan Teman-teman Mengerjakan Tahap Yang Contoh Yang Benda Cair Padat Dan Gas Dan Klasifikasi Yang lainnya Filenya Kalau Sudah Dikirimkan Sama Miss Rahayu Atau Teachers Silahkan Teman-teman Kerjakan Itu Itu Saja Mungkin Miss Jaya Karena Teman-teman Sudah Waktunya Untuk Projek Yang Tidak Sabar Terbahas Terima Kasih Terima kasih Alhamdulillah Mohon maaf Miss Mengambil Waktunya Sayang Tapi Teman-teman Sambil Mengerjakan Projek Tidak Apa-apa Sayang Alhamdulillah Miss Jujur Teman-teman Sudah Paham Membuat Kalimat Projeknya Nanti Boleh Di Upload Kita Ucapkan Hamdallah Bersama-sama Teman-teman Alhamdulillah 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 Sambil Mengerjakan Projek Nanti Teman-teman Boleh Beristirahat Sayang Boleh Ditutup Kamera Atau Kerjakan Secara Update Miss Jaya Dan Mister Pahmi Izin Pamit Ya Sayang Ya Oke Assalamualaikum Babai Teman-teman Waalaikumsalam Amin Terima kasih Miss Pahmi Assalamualaikum Assalamualaikum